Dalam reses masa sidang ketiga kota DPRD Kota Jambi, Kempas Farid Alfareli pada minggu 12 Desember 2021, juga dilaksanakan di SD Negeri 175 Telanaipura Kota Jambi. Turut hadir dalam reses tersebut, Cama Telanaipura, Perwakilan Dinas Pendidikan Kota Jambi dan Dinas PU Kota Jambi, serta tokoh masyarakat setempat. Reses tersebut juga diwarnai haru dari siswi dan perwakilan guru SD Negeri 175 Kota Jambi. Diketahui, SD Negeri 175 Kota Jambi yang beralamat di Lorong Bungo, Tanjung Kelurahan Telanaipura, Kecamatan Telanaipura ini, beberapa waktu lalu sempat tertimpa musibah kebakaran, hingga tak menisahkan bangunan di atasnya. Namun kini sekolah dasar tersebut berdiri megah setelah dibangun secara permanen oleh pemerintah Kota Jambi. Cama Telanaipura Hartono mengatakan, hikmah dari terbakarnya SD Negeri 175 Kota Jambi ini bisa dibangun secara permanen, di mana dulunya sekolah ini berdinding papan. Dan kemudian, di Januari 2022 ini, penyelidikan SD ini sudah beroperasi. Operasi dan anak-anak sekolah juga sudah bersekolah di sini. Perasaan ini masih di SD 100 ya. SD 100, loran sempat positif. Jadi, agak jauh kalau kena anak-anak yang dari wakilnya sini, sekolah di sana. Dan setelah ini di operasi nanti, seolah-olah. Sementara itu, Kemas Farid Alfareli mengungkapkan rasa simpatinya kepada para siswa. Dirinya juga mengatakan, pembangunan SD ini cepat dilakukan berkat doa para siswa yang sangat mengharapkan sekolah mereka, yang terbakar dibangun kembali. Dirinya juga mengatakan, akan selalu intens berkomunikasi dengan pemerintah dalam hal ini, dinas pendidikan untuk bisa membangun SD tersebut. Memang itu luapan hati ya. Susah juga ya kita manusia, bukan kita cengeng. Tapi, apa yang diharapkan oleh adik-adik tadi selaku anak kita, saya berperan bahwa memang saya seorang ayah, dan saya berperan juga sebagai melakoni sebagai seorang rakyat. Nah, disitulah tuntutannya, kita harus bertanggung jawab bagaimana ketika persoalan yang ada di Dapil, harus kita carikan solusinya dan kita dapat bangun kembali. Dan Alhamdulillah Allah memberikan jalannya, dan sekolah ini Alhamdulillah dari bahan kayu sekarang sudah kita bisa lihat kan, bahan beton tinggal lagi regulasinya bagaimana sekolah ini bisa dapat digunakan di tahun 2022.